Pada konteks Pilpres ini, sejak awal kita udah tahu, bahkan Adi Ramas juga menyebutkan sejak pemilihan komunisien RKPU-nya sudah bermasalah gitu. Memang sengaja dipilih yang bermasalah supaya bisa dikendalikan. Kalau Jokowi kan orangnya nggak normal. Dia apa saja bisa dilakukan, apa saja kalau perlu dilakukan untuk mencapai kepentingan keuntungan dia. Untuk seorang Megawati yang begitu besar jasanya-sajanya, dia sikat kok. Dia hajar kok. Ibarat catur, ini Raja sudah keliling kemana-mana, itu menunjukkan dia panik luar biasa. Nggak mungkin dia memerintahkan iparnya untuk meloloskan anaknya, kalau setelah itu dia duduk manis. Pasti nggak, pasti tangan-tangan dia bekerja luar biasa. Bukan Jokowi-nya yang kuat, yang hebat. Tapi kita yang terlalu takut. Sante Nipori, kata Kony, mereka tuh 1 banding 632. Satu personel harus menghadapi 632 rakyat. Dan sebrutal-brutalnya aparat kita, saya kira tidak akan menumpahkan pelurunya kepada kita rakyat Indonesia. TNI Polri memang bertugas menjaga keselamatan keluarga. Presiden dan keluarga, bukan menjaga kekuasaan Presiden dan keluarga. TNI Polri memang pert survei? TNI Polri memang bertugas menjaga kekuasaan Presiden dan keluarga dan keluarga dan keluarga. TNI Polri memang bertugas menjaga kekuasaan. Jadi kalau tadi Rama merasa terkejut-kejut dengan hasil Kwekon yang jomplang jauh, saya jadi, sorry banget ya, kasihan sama Rama. Karena Rama orang baik, orang jujur, jadi dia berpikir orang lainnya seperti dia, sebaik dan sejujur dia gitu loh. Padahal dunia ini nggak seperti itu. Dan pada konteks Pilpres ini, sejak awal kita udah tahu, bahkan tadi Rama juga menyebutkan, sejak pemilihan komunisional KPU-nya sudah bermasalah gitu. Memang sengaja dipilih yang bermasalah, supaya bisa dikendalikan. Dan Alhamdulillah, ya Allah buka satu-satu kan, dari mulai eksekusi dari Gunung Salak ke Hotel Borobuduran sebagainya kan, termasuk para pemenang. Nah, cuman memang, memang dari awal kita sudah tahu bahwa Jokowi akan melakukan apa saja. Jadi kalau Rama merasa, kok senjomplang itu? Itu karena Rama masih berpikir secara normal. Secara normal, wajar, normal ya. Kalau Jokowi kan orangnya nggak normal. Dia apa saja bisa dilakukan, apa saja kalau perlu dilakukan untuk mencapai kepentingan keuntungan dia. Tadi disebut-sebut soal Bang Marwan tadi soal PDIP. PDIP itu dengan segala hormat ya, Megawati Soekaroputri, dengan PDIP-nya, itu sudah memberikan begitu banyak jasa ya. Minimal dua kali tiket wali kota Solo. Satu kali tiket DKI, Gubernur. Dua kali tiket Presidensi. Kemudian tiket wali kota Solo untuk anaknya, tiket wali kota Medan untuk menantunya. Walaupun kita juga maaf, pasti tidak ada gratis. Pasti ada deal ini, deal itu, segala macam. Pastilah itu. Tapi untuk seorang Megawati yang begitu besar jasanya saja, dia sikat kok. Dia hajar kok. Dan itu ditujukan bukan cuma mencabuti bendera-bendera PDIP, tanpa adan dan calegnya ketika Jokowi akan lewat. Tapi kita mendengar sesuatu yang lebih mengerikan lagi, langsung ke Megawati Soekaroputrinya, yang harus kita konfirmasi sehingga saya tidak berani ngomong di sini. Jadi apalagi cuma Rahma, apalagi cuma Anis, apalagi cuma Amin, di sikat tidak ada urusan. Nah persoalannya adalah bahwa dia merasa pede. Walaupun dia panik luar biasa, buktinya ibarat catur ini Raja sudah keliling kemana-mana, itu menunjukkan dia panik luar biasa, tapi dia pede. Dia merasa didukung oleh birokrasi, oleh aparat, oleh sumber dana dan sumber daya yang luar biasa. Makanya dia berani seperti hari ini. Kejuangan itu ya sudah sedang dan akan terus. Seperti gini loh, nggak mungkin dia memerintahkan iparnya untuk meloloskan anaknya, kalau setelah itu dia duduk manis. Coba kamu seloloskan anakku, wanakanmu masuk ke Cawapres. Lalu setelah luas dia akan duduk manis. Pasti nggak, pasti tangan-tangan dia bekerja luar biasa. Jadi please, seperti kata Habib Musin tadi, please jangan percaya. Kalau kita lihat angka-angkanya DDA for one, DDA for one ini. For E, for E. Ini angkanya terubah-ubah terus. Kita tidak nunggu Oktober sebetulnya, Bang ya. Bahwa ini harus memang nggak bisa, nggak. Dan satu lagi, bahwa tetap semangat, tetap optimis, kita yakin bahwa sehebat apapun Jokowi, saya mau ingatkan kata anak muda dari Kajamada, Ketua UGM, si Gilbran Muhammad Nur, bukan Jokowi-nya yang kuat, yang hebat, tapi kita yang terlalu takut. Tambah lagi mengutip kata-kata Konirahakundini, bahwa, kalau Jokowi mengandalkan, sorry saya sebut institusi ya, mengandalkan TNI Polri, kata Konirahakundini, mereka tuh satu banding 632. Satu personel harus menghadapi 632 rakyat. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa, tapi ini perbandingan yang bisa jadi ukuran kita. Dan sebrutal-brutalnya aparat kita, saya kira tidak akan menumpahkan pelurunya kepada kita rakyat Indonesia. Pada akhirnya, TNI Polri akan berpikir bahwa kewajiban dia adalah bersama konstitusi, bukan bersama penguasa, dan bahwa TNI Polri, memang bertugas menjaga keselamatan keluarga, presiden dan keluarga, bukan menjaga kekuasaan presiden dan keluarga. Bukan itu, tapi menjaga konstitusi, mengamanatkan bahwa TNI Polri, menjaga keselamatan, bukan kekuasaan. Itu saja. Terima kasih banyak.